Halo kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Kali ini saya akan membahas tentang SDI USB Capture, tapi ini ada istimewanya. Capture yang satu ini, bonus dengan converter SDI to HDMI. Seperti apa? Check it out! Sebelum kita lihat hasilnya, ada baiknya kita cek dulu bagaimana I.O. atau input dan outputnya. USB 3.0 Capture 3G SDI, artinya dia sudah support 1080p 50-60, dan ini dia adalah input-outputnya. Di sebelah kiri, kita bisa lihat di sini ada SDI In, ini adalah SDI Input. Kemudian di sini ada HDMI Output, ini yang saya bilang tadi, Capture Card ini bonus dengan SDI Converter, yaitu SDI to HDMI. Jadi kita bisa menggunakan alat ini, selain sebagai USB Capture, kita juga bisa gunakan sebagai SDI to HDMI Converter. Kemudian di sisi lainnya, kita lihat di sini ada USB 3 Connector, ini adalah interface untuk menuju laptop ataupun PC. Dan USB ini sekaligus digunakan untuk power, jadi sudah tidak ada adapter lagi. Kemudian di sini kita lihat ada konektor jack 3.5mm, ini untuk microphone, dan juga untuk headset. Artinya dengan adanya microphone ini, kita bisa memberikan audio eksternal, baik dari kamera, microphone, mixer, dan lain sebagainya. Dan di sini ada konektor headset, artinya kita bisa langsung memonitor hasil suara dari SDI Input. Oke, itu tadi adalah input dan outputnya. Sekarang saatnya kita tes bagaimana performanya di Vmix. Ini adalah SDI dari kamera saya yang utama ini, saya akan colokan ke SDI In. Saya add input, kamera, di sini terdeteksi sebagai USB 3 HD Video Capture. Kemudian saya gunakan resolusi 1080p 50. Oke, nah ini gambarnya sudah muncul. Sekarang akan saya tampilkan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Tidak ada lag, dan hasilnya juga smooth. Kalau delay memang ada, di sini terlihat sedikit ada delay. Ini sekitar 50ms. Kemudian dari segi warna, sedikit ada penurunan kualitas, terutama di saturasinya. Saturasinya memang sedikit lebih turun. Akan kita bandingkan secara head-to-head dengan PCIe HDMI Vmox Capture. Ini adalah hasil perbandingan antara Vmox PCIe dengan USB Capture. Memang ada perbandingan yang mencolok di saturasi warnanya. USB Capture terlihat lebih puyek, atau terlihat warnanya lebih drop dibandingkan dengan Vmox PCIe. Saya kira cuma itu perbandingannya secara kualitas dengan Capture yang bagus. Dan ini memang tergantung dari kawan-kawan semua, apakah masih pantas menggunakan Capture seperti ini. Mengingat harganya juga sangat murah, ini bahkan Capture SDI termurah yang pernah ada, hanya di bawah 1 juta. Kita sudah mendapatkan SDI Capture, dan juga sekaligus mendapatkan Converter SDI to HDMI. Baik kawan, ini adalah USB Capture SDI, dan bonus SDI to HDMI Converter. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel Mitra Visual, karena saya akan selalu menghadirkan review tentang produk-produk inovatif untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.